Ya Bismillahirrahmanirrahim Waqala dan berkata Waqala dan berkata Siapa al-imam-imam Al-ma'mun Rupanya imam al-ma'mun Rahimahum mudah-mudahan Merahmatiakan al-ma'mun Siapa Allah Ma'ahsibu Tidak mengira siapa Ma'ahsibu Tidak mengira siapa Ahaddan akan Seseorang Ahaddan akan Seseorang Ya'asibu yang Yang mensifati siapa Ahaddan Ahaddan dunia Dan dunia Ya'ani Maksudnya Minashu'arahi Dari para ahli syair Minashu'arahi Dari para ahli syair Mithluma Mithluma Wasofa Mithluma Semisalnya Sesuatu Mithluma Semisalnya Sesuatu Wasofaha yang Mensifati akan Dunia Wasofaha yang Mensifati akan Dunia Siapalah Hassan bin Hani Hassan bin Hani Hassan bin Hani Ini membuat syair Mensifati Tentang Sifatnya dunia Menurut Imam Al-Makmum Al-Makmum Bahwa Sifat yang Disebutkan oleh Hassan bin Hani Dalam syairnya ini Mensifati dunia Yang paling pas Dunia itu Seperti apa Bi qawlihi Di dalam ucapannya Al-Hassan bin Hani Idham tahana Dunia Labibun Takashafat Lahu An'aduin Fi Thiabi Sadiqin Wa Man Nasu Illa Halikun Wabnu Halikin Wadu Nasabin Fil Halikin Ariku Idham tahana Jika Menguji Hidham tahana Jika Menguji Siapa Labibun Orang yang Cerdas Siapa Labibun Orang yang Cerdas At dunia Akan dunia Ini namanya Fa'il Mu'akhar Maf'ul Muqaddam Jadi Maf'ul Mendahului Fa'il Takashafat Maka akan Terbuka Apa dunia Orang Kalau mau Mengetes dunia Maka dunia Akan kelihatan Aslinya Itu Seperti Apa Ternyata Dunia Itu Adalah Lahu Itu Bagilah Bib Orang Yang Cerdas Akan Menemukan Dunia Dengan Sifat Seperti Ini Anaduin Fitiyah Bisadiqin Tentang Anaduin Tentang Musuh Anaduin Tentang Musuh Fitiyah Bisadiqin Di dalam Pakaian Teman Jadi Dunia Itu Sebenarnya Musuh Tapi Bajunya Seperti Teman Jadi Lahir Dengan Batennya Itu Beda Waman Nasudan Tidaklah Bermula Manusia Ilah Halikun Kecuali Orang Yang Akan Mati Ilah Halikun Kecuali Orang Yang Akan Mati Wabenuh Halikin Dan Anaknya Orang Yang Sudah Mati Manusia Itu Ya Begitu Dirinya Bakal Mati Yang Melahirkan Dia Juga Akan Mati Makanya Rasulullah S.A.W. Diperintahkan Oleh Allah S.W.T. Wa'abudu Rabbaka Hatta Ya'tiyakal Yaqin Dan Beribadahlah Sembahlah Oleh Engkau Kepada Allah S.W.T. Sebagai Tuhan Sehingga Datang Kepadamu Kematian Al-Yaqin Bima'na Al-Maut Karena Tujuan Manusia Semua Akan Menuju Kesana Karnanya Dalam Rangka Menuju Kepada Al-Maut Inilah Apa Yang Perlu Dipersiapkan Jangan Sampai Kemudian Tertipu Wadu Nasabin Dan Bermula Orang Yang Punya Nasab Wadu Nasab Dan Bermula Orang Yang Punya Nasab Filhalikina Masuk Dalam Golongan Orang-orang Yang Akan Mati Siapa Saja Tidak Terkecuali Orang Yang Punya Nasab Bagus Orang Yang Nasab Sedang Orang Yang Nasab Biasa Orang Yang Hartanya Banyak Orang Yang Hartanya Sedang Sedikit Semuanya Akan Menemui Dengan Yang Namanya Kematian Filhalikina Masuk Dalam Golongan Orang Orang Yang Akan Mati Ariku Itu Ariku Berkaitan Berkaitan Ariku Berkaitan Jadi Semua Yang namanya Makhluk hidup Pasti Berkait Dengan Kematian Dan Kematian Itu Pasti Tidak Bisa Dihindari Dalam Riwayat Lain Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Al Maut Babun Wa Kullun Nasi Dakhiluhu Nah Sekarang Kematian Yang Sudah Pasti Itu Apakah Akan Terlupakan Dengan Sesuatu Yang Tidak Pasti Iqra'u Jama'atan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini nasehatnya Yahya bin Mu'ad. Liakun hendaknya ada apanadaruka penglihatanmu. Apa nadaruka penglihatanmu ilat dunia pada dunia? I'atibaran sebagai penglihatan i'tibar. Wazuhduka dan bermula zuhudmu. Wazuhduka dan bermula zuhudmu. Wazuhduka dan zuhudmu. Wazuhduka dan zuhudmu. Di dalam dunia ikhtibaran sebagai ujian. Jadi di dunia dilihat sebagai ibarat. Kemudian berusaha untuk zuhud sebagai ujian. Wa'ahduka dan mengambilmu. Wa'ahduka dan mengambilmu. Siapa siapa Yahya bin Mu'ad? Rahimahu mudah-mudahan merahmati siapa Allah. Ya akan Yahya bin Mu'ad. Siapa Allah. Araktu dunia likafrati anaiha waqillati ghina'iha wa sur'ati fanaiha wa khissati syurakaiha. Araktu meninggalkan siapa aku wa dunia akan dunia. Banyaknya likafrati anaiha karena banyaknya kerusakannya dunia. Waqillati huina'iha dan sedikitnya merasa cukup dunia. Dunia itu banyak madhor, banyak masalahnya. Banyak kerusakannya. Dan yang merasa cukup sedikit. Karena orang mencari dunia itu seperti minum air laut. Semakin banyak minum semakin haus, semakin tidak ada puasnya. Maka disinilah waqillati ghina'iha wa sur'ati fanaiha dan cepat hancurnya dunia. Wa sur'ati fanaiha dan cepat hancurnya dunia. Wa sur'ati fanaiha dan cepat hancurnya dunia. Wa khissati syurakaiha dan rendahnya para sahabatnya dunia. Wa khissati syurakaiha dan rendahnya para sahabatnya dunia. Jadi dunia itu banyak kerusaknya. Sedikit yang merasa cukup karena jarang orang yang puas. Cepat hancur karena sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang bisa kekal. Wa khissati syurakaiha dan orang yang selalu asik dengan dunia itu adalah rendah. Ya dunia aqallu minal qalili wa'ansikuha athallu minal dhalili. Ikra'u jamaatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.